Rekan semuanya, bagi seorang yang kurang religius, berpindah agama adalah perkara sepele. Namun tidak demikian halnya dengan seorang tokoh agama Islam, yang dikenal di masyarakat seperti Almarhum Hamran Amri. Tak pelak lagi, beliau adalah tokoh agama Islam pertama kali yang mengguncang tanah air, akibat perpindahannya tersebut. Maka tidak heran kalau masyarakat ingin tahu, apakah alasan utama atau alasan awal yang menjadi pemicu perpindahan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, beliau menyusun buku kesaksian rohani berjudul, Allah Sudah Pilihkan Buat Saya, Hidup Baru Dalam Kristus. Kami pribadi telah tiga kali membaca buku kesaksian rohani tersebut. Pertama saat kami duduk di sekolah dasar, kedua, saat baru saja lulus SMA, dan terakhir, sekitar setengah bulan silam. Berbeda dengan sebelumnya, saat ini, kami sungguh-sungguh tidak percaya dengan alasan yang diajukan oleh Almarhum Hamran Amri tersebut. Yang beliau tulis dalam buku kesaksiannya tersebut nampak, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kami akan paparkan secara objektif, 100% netral alias tidak memihak sama sekali, betapa tidak masuk akalnya argumentasi beliau tersebut. Untuk itu silahkan pencet tanda subscribe dan lonceng, agar rekan bisa peroleh pemberitahuan, saat tayangan terbaru kami telah siap. Oke, untuk menyingkat waktu, kami mulai saja. Beshem ya. Entah kenapa, selalu saja kesaksian rohani perpindahan agama dari para tokoh agama, tak peduli apa agama mereka itu, selalu saja dikatakan, bahwa perpindahan tersebut, dimulai saat mereka mencoba membandingkan ketuhanan, antara agama lama dengan agama baru. Bila faktor utama yang dibandingkan itu adalah tentang konsep ketuhanan, terus kemudian tokoh agama Islam berkesimpulan, bahwa konsep agama Kristen itu lebih mudah dicerna, alias lebih masuk di akal, sehingga beliau memutuskan berpindah saja ke Kristen, maka argumentasi tersebut, bagi kami pribadi, terasa konyol dan bahkan terdengar, maaf, dungu. Itulah kesan kuat yang kami peroleh, saat kami membaca kembali kesaksian rohani dari Almarhum Hamran Amri. Di tengah tudingan miring dari kaum Muslim, bahwa Tuhan Kristen itu ada tiga, Almarhum Hamran Amri melontarkan argumentasi konyol yang super spektakuler. Beliau menegaskan dengan super yakin, bahwa Tuhan Kristen itu adalah Tuhan yang paling Tauhid. Dengan kalimat lain beliau berkata, bahwa Tauhid paling sejati itu hanya bisa diperoleh di dalam kekristenan. Almarhum menyebutnya sebagai Tauhid Kristiani. Ini jelas-jelas konyol tak terkira. Rekan semuanya, jangan pernah ada yang katakan, bahwa Kristen itu agama Tauhid. Itu salah besar, bahkan salah fatal yang super konyol. Tidak bisa kita berkata bahwa, kita mempunyai Honda yang mereknya Yamaha, atau kita mempunyai Sanyo yang mereknya Hitachi. Katakan saja, bahwa kita mempunyai sepeda motor yang mereknya Yamaha, atau kita mempunyai pompa air yang mereknya Hitachi. Di tengah gencarnya kampanye keunggulan agama Tauhid, yang lazim dilakukan kaum Muslim dimanapun mereka berada, seolah tanpa sadar, kaum Nasrani terhanyut ikut terbawa arus kampanye tersebut. Tauhid itu adalah suatu merek patent, yang melekat erat dengan Islam. Jadi jangan berkata, bahwa karena kata Tauhid itu secara etimologi berarti penyatuan, maka pihak Kristen bisa menggunakan istilah tersebut. Perhatikan. Saat suatu kata telah menjadi merek patent, maka mutlak, pihak di luar pemilik merek patent tidak boleh memakai istilah, yang telah menjadi patent tersebut. Contoh yang paling kasat mata adalah kata Aqua. Jangan pernah bermimpi, bahwa karena kata Aqua itu ada kaitannya dengan air, maka kita bisa senak kita membuat air minum bermerk Aqua. Sebab bila itu terjadi, maka rekan pasti akan diseret ke pengadilan, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Bila yang kita maksud itu adalah, Tuhannya cuma satu alias Tuhannya cuma tunggal, maka yang seperti itu termasuk di dalam kelompok unitarian. Di dalam kelompok unitarian ini berdiam berbagai aliran keagamaan, misalnya agama Islam maupun agama saksi Jehova ataupun saksi Yahweh. Perhatikan. Agama Kristen, apapun denominasi gerejanya, tidak ada yang termasuk di dalam kelompok unitarian ini, sebab agama Kristen itu termasuk di dalam kelompok trinitarian. Disebut trinitarian, karena semua kaum Nasrani itu mengimani trinitas, atau tritunggal, yang artinya adalah percaya pada satu Tuhan dengan tiga pribadi. Tidak seperti halnya unitarian yang isinya bisa beragam-agama, maka trinitarian ini bersifat unik, karena hanya Kristen lah yang mengimani konsep tritunggal tersebut. Ini persis sama dengan uniknya konsep keselamatan di dalam Kristen. Di dunia ini, hanya Kristen lah yang punya konsep keselamatan lewat penebusan. Karena itulah, maka konsep penebusan itu baru bisa terjadi, bila Tuhan Kristen itu bersifat tritunggal. Agama saksi Jehova, maupun saksi Yahweh juga mengaku aku, mereka itu menerima konsep penebusan. Namun itu mustahil terjadi. Jadi bagi yang menolak trinitas, sesungguhnya, itu sama saja dengan menolak penebusan. Bila menolak penebusan, lantas untuk apa mereka itu masih mengaku sebagai umat Nasrani? Seperti halnya Tauhid itu adalah merek patent Islam, maka trinitas dan penebusan itu, merupakan satu kesatuan yang menjadi merek patent agama Nasrani. Untuk itu, sebaiknya umat Nasrani mestinya cukup percaya diri, agar tidak tergerus kampanye Tauhid. Hidup ini adalah pilihan, silahkan pilih Tauhid, atau trinitas dengan penebusan Yesus. Jangan dicampur aduk, sebab itu namanya sinkretisme. Sampai disini, rekan tentunya maklum kenapa kami sebut, bahwa alasan utama, kepindahan agama dari almarhum Hamran Amri tersebut 100% dungu. Betapa absurdnya mengatakan, bahwa alasan utama kepindahan beliau dari Islam ke Kristen itu, karena pertimbangan Tauhid. Lah, kalau alasan utamanya itu adalah Tauhid, mestinya orang Kristen berbondong-bondong ke agama Islam, sebab hanya Islam yang mempunyai konsep Tauhid. Begitupun dengan bila alasannya itu ingin peroleh penebusan di dalam Kristus Yesus, maka semua pemeluk agama lain harus berbondong-bondong masuk ke agama Kristen, sebab, hanya Kristen lah yang punya konsep penebusan. Sampai disini rekan mungkin akan bingung, bukankah almarhum itu menolak Trinitas? Jadi jika menolak Trinitas, lantas apa bedanya beliau dengan kaum saksi Yahweh? Berbeda rekan semuanya. Itu berbeda 180 derajat. Almarhum dan semua tokoh agama Islam lainnya yang memeluk Kristen itu, sesungguhnya saat itu dalam proses untuk menuju Kristen sejati. Ini berbeda dengan penganut, atau bahkan simpatisan dari saksi Yahweh, yang semula bisa jadi beragama Kristen sejati, namun kemudian terus berproses meninggalkan agama Kristen. Jangan samakan tokoh agama Islam tersebut, dengan Muslim Abangan yang berpindah ke Kristen. Mantan Muslim Abangan jauh lebih mudah menerima konsep Trinitas, sebab konsep Tauhid tidak menancap erat ke hati sanubari mereka. Ini kentara sekali dari perjuangan almarhum, yang rindu menerima Kristen sepenuhnya, namun terkendala oleh indoktrinasi, yang masif disuntikan paksa ke benak beliau sejak masih kecil. Dari kesaksian almarhum tersebut kita tahu, betapa kuat hasrat beliau untuk menerima ajaran Kristen sesungguhnya. Berulang kali almarhum berkonsultasi dengan bermacam-macam pendeta. Itu semua, tentu dengan harapan memperoleh penjelasan tentang Trinitas, yang bisa masuk di akal almarhum. Tentu saja, itu upaya yang mustahil bisa terwujud, karena, konsep Trinitas itu adalah tentang eksistensi diri dari Tuhan sejati, yang maha tidak terbatas, jadi mana mungkin bisa dimasukkan ke dalam otak manusia, yang amat sangat terbatas ini. Konsep ketuhanan yang bisa masuk di akal manusia, yang serba terbatas ini, tentulah konsep ketuhanan dari Tuhan palsu alias jin kafir, yang suka panik karena terus-menerus minta di bela manusia, yang serba terbatas ini. Resistensi dari kaum Muslim Taat dan kaum Nasrani, yang sudah termakan propaganda Tauhid, sesungguhnya menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Yaiyalah, bila tolok ukur kita boleh menerima sesuatu itu berdasarkan, bahwa kita harus bisa memahami sepenuhnya dulu, sebelum kita menerima, maka saat ini, banyak sekali yang tidak bisa kita terima dan nikmati, karena kita belum mengerti hal tersebut sepenuhnya, misalnya televisi. Siapakah di antara kita yang mengerti sepenuhnya mekanisme kerja televisi, padahal televisi itu teknologi jadul yang umurnya hampir satu abad. Belum lagi teknologi modern yang jauh lebih baru. Betapa tragisnya, bila kita baru boleh menerima dan menikmati sesuatu, setelah kita tahu persis eksistensi dari sesuatu tersebut. Kapan, kita yang serba terbatas ini, bisa mengerti sepenuhnya yang mahat tidak terbatas. Mungkin setelah kita meninggal, atau bahkan, kita itu tidak akan pernah, mengerti sepenuhnya secara sempurna, meski kita telah meninggal sekalipun. Apakah ketidakmengertian itu bisa dijadikan alasan, untuk tidak menerima yang mahat tidak terbatas? Ini layak dipikirkan oleh simpatisan saksi Yahweh, baik itu keponakan tanpa nama, maupun paman kaisar yang terus ngotot, tidak mau menerima trinitas sepenuh hati. Sampai di sini, kami berharap rekan semuanya paham, kenapa kami sebut, bahwa alasan utama kepindahan agama Hamran Amri itu, adalah alasan omong kosong. Namun rekan barangkali akan terkejut, saat kami buka suatu fakta baru, yakni ternyata almarhum berhasil menginjili cukup banyak kaum muslim. Mungkin rekan akan kaget, bagaimana mungkin almarhum bisa berhasil menginjili kaum muslim, dengan mengandalkan alasan konyol abal-abal, yang amat sangat dungu tersebut. Jawabannya amat sangat sederhana sekali. Beliau tidak menggunakan alasan abal-abal, sebagaimana tercantum di buku kesaksian beliau tersebut. Sebaliknya, beliau menggunakan alasan pamungkas sejati. Alasan pamungkas sejati itu pula lah, yang membuat beliau akhirnya tunduk tak kluk, sehingga menerima sepenuhnya Kristus Yesus, sebagai juru selamat pribadi beliau. Rekan semuanya, benarkah mereka itu pindah agama setelah mereka mengadakan perbandingan agama? Kami berpikir, tidak benar demikian adanya, jadi silahkan perhatikan ilustrasi kami berikut ini. Seorang gadis yang berganti pacar, tidak bisa langsung difonis sebagai materialistis atau mata duitan. Bila hubungan mereka berdua itu baik-baik saja, namun si gadis diam-diam selalu sibuk mencari-cari alternatif pengganti, yang lebih segalanya dari yang lama, maka bolehlah kita merasa curiga. Namun bila ternyata yang lama itu seorang super kejam, yang kecanduan seks gila-gilaan, maka pantas dan wajar, bila si gadis sesegera mungkin mencari yang lain. Dalam kasus kedua ini, maka yang menjadi pemicu perpindahan bukanlah, karena pilihan kedua terlihat menggiurkan, namun terlebih, karena pilihan pertama itu, ternyata amat sangat mengerikan. Memang harus dilakukan penelitian, yang jauh lebih seksama, agar tidak terjadi salah pilih kedua kalinya. Namun ingat, dalam kenyataan sehari-hari, sesungguhnya itu barangkali adalah pilihan yang pertama, sebab dalam hal agama, umumnya, seorang anak itu mengikuti pilihan orang tuanya. Hingga di sini, kita mungkin tersentak kaget saking tidak percaya. Lantas, apa yang terjadi dengan almarhum Hamran Amri, pendeta Yusuf Roni dan pendeta Saifuddin Ibrahim, serta masih banyak lainnya? Kita tahu, dari penuturan mereka, mereka itu lebih dulu membandingkan ajaran Kristen dan Islam. Setelah mereka timbang-timbang, akhirnya mereka memutuskan, bahwa Kristen itu lebih baik, maka berpindahlah mereka semua. Jika demikian itu skenario-nya, apa beda mereka semua itu, dengan gadis jelalatan yang sibuk mencari-cari, dan membandingkan pacarnya dengan lelaki lain? Bukankah gadis itu, bukan tipe gadis yang setia? Lantas bagaimana dengan para pendeta tersebut? Apakah mereka tetap akan setia kepada Yesus, hingga akhir hayatnya? Rekan semuanya, sesungguhnya, skenario kepindahan para tokoh agama Islam itu, tidak berawal dari studi perbandingan agama. Semua itu, sesungguhnya berawal dari suatu kekecewaan yang amat sangat mendalam, terhadap tokoh sentral dari agama lamanya. Karena membicarakan secara kritis tokoh agamanya itu, bisa dianggap suatu penistaan besar tiada ampun, yang bisa berujung ke fatwa hukuman mati, maka mereka sengaja melompati fase tersebut. Jadi, mereka sengaja langsung melompat ke fase perbandingan agama. Ini terutama mereka lakukan, saat mereka membahas masalah kepindahan mereka tersebut, di ruang publik. Jika demikian itu pertimbangannya, maka apakah guna dari buku kesaksian rohani tersebut? Apakah buku yang tidak komprehensif alias tidak menyeluruh tersebut, bisa membuat rekan seiman mereka sebelumnya, mau mengikuti jejak mereka? Jawabannya jelas dan tegas, yakni, tidak. Itu mudah sekali dapat kita buktikan dari video, yang menampilkan perdebatan seru Saifuddin Ibrahim, melawan para mu'alaf. Kentara sekali, sambutan dari hadirin beragama Islam terhadap pendeta Saifuddin Ibrahim amat sangat negatif. Itu karena, beliau mustahil bisa mengungkapkan seluruh alasan kepindahan beliau, secara apa adanya di ruang terbuka seperti itu. Jika lewat buku tidak efektif, lewat debat resmi besar-besaran malah dibully, lantas kenapa pendeta Saifuddin Ibrahim, masih juga ditakuti oleh para tokoh muslim, yang menentang penginjilan beliau. Rekan semuanya, harap dimengerti bahwa, Almarhum Hamran Amri, pendeta Yusuf Roni dan pendeta Saifuddin Ibrahim itu, adalah orang yang sangat mengerti Islam. Jadi, mereka semua itu sesungguhnya tahu persis, plus minus dari agama Islam. Mereka memang tahu keterbatasan mereka, yakni mereka tidak boleh ungkapkan sisi minusnya secara belak-belakan, apalagi secara vulgar, karena bila itu yang terjadi, maka penginjilan mereka akan tamat seketika. Jadi jangan samakan situasinya dengan para orientalist barat, yang bebas ngomong sejujur mereka suka. Lantas apa gunanya buku kesaksian dan debat resmi besar-besaran, yang kelihatannya saja sambutannya meriah namun kurang efektif dalam mencari jiwa. Rekan semuanya, perhatikan semua video pendeta Saifuddin Ibrahim. Terlihat jelas, bahwa beliau lebih berani berbicara belak-belakan, saat beliau berada di dalam suatu lingkungan kecil, yang bersifat untuk kalangan sendiri. Jangan salah, yang kami maksud untuk kalangan sendiri itu, tidak mesti semuanya kaum Nasrani. Beberapa kali beliau dan tim penginjilan beliau, diundang oleh suatu kelompok kecil kaum Muslim, untuk berdiskusi di tempat tertutup, yakni di rumah salah satu Muslim tersebut, alias bukan di tempat pertemuan yang bersifat terbuka. Di situ, kentara sekali beliau jauh lebih berani berbicara. Intinya, beliau dan timnya melakukan penginjilan pribadi yang bersifat masif dan gencar, saat situasinya mereka rasa aman. Teknik itu pula lah, yang dipakai oleh almarhum Hamran Amri dan pendeta Yusuf Roni. Lantas bagaimana bila video tersebut tersebar? Bila itu tersebar, maka yang pertama kali harus bertanggung jawab itu, adalah penyebar video tersebut. Ini sama hukumnya dengan orang, yang merekam dan menyebarkan video perempuan, yang sedang mandi. Perempuan tersebut tidak terkena masalah, perekam dan penyebar video tersebut, yang justru akan terkena masalah. Jadi buku dan debat besar-besaran beliau itu, sesungguhnya mirip dengan klik bait, yakni sekedar semacam judul aneh-aneh sebagai penarik minat semata, agar kaum muslim tertarik, mau mendengarkan beliau lebih lanjut dalam suatu forum agak tertutup, yang bersifat lebih terbuka dan jujur. Jangan pernah ada yang berpikir, bahwa mereka semua itu penakut. Meski mereka bekerja secara halus, sopan dan secerdik ular, namun, karena yang dihadapi mereka itu adalah si ular tua sungguhan alias si iblis, maka mereka semua sempat mengalami celaka. Pendeta Yusuf Roni dan Almarhum Hamran Hamri, bukunya dilarang terbit oleh Kejaksaan Agung. Tidak hanya itu, nasib buruk juga menimpa pendeta Yusuf Roni, dan pendeta Saifuddin Ibrahim. Mereka semuanya dijebloskan ke penjara. Mestinya hal yang sama terjadi pula pada Almarhum Hamran Amri, surat penangkapan untuk beliau saat itu telah disiapkan, namun sebelum terrealisasi, Almarhum Hamran Amri keburu sudah meninggal duluan. Nah, akhirnya sampailah kita pada pertanyaan terbesar di topik kita kali ini. Apakah sesungguhnya, yang membuat mereka ngotot luar biasa dalam menolak Islam? Ingat pemaparan kami sebelumnya. Mereka itu lebih dahulu menolak Islam, sebelum mereka menerima Kristen. Rekan semuanya, pertanyaan tersebut tidak akan pernah terjawab, dalam buku Almarhum Hamran Amri, dan buku pendeta Yusuf Roni. Namun, tentu saja pertanyaan tersebut terjawab di pertemuan tertutup, antara mereka dengan para Muslim, yang ingin tahu alasan sejati, kepindahan mereka tersebut. Karena alasan sejati tersebut mereka ungkapkan dalam pertemuan tertutup, maka tidak heran, bila banyak kaum Muslim yang menemui mereka, akhirnya memutuskan meninggalkan Islam. Tentu saja, proses tersebut mungkin tidak bisa seketika itu juga, mereka perlu waktu untuk merenung, dan mendalami kebenaran perkataan Almarhum Hamran Amri, dan pendeta Yusuf Roni. Dari buku kesaksian Almarhum Hamran Amri, juga terlihat jelas pergulatan rohani beliau berlangsung cukup lama. Namun kini, setelah sekitar setengah abad, dari eranya Almarhum Hamran Amri, pendeta Saifuddin Ibrahim mencoba mengungkapkan alasan sejati tersebut, secara amat sangat halus dan singkat sekali. Silahkan rekan dengarkan secara cermat rekaman suara beliau. Ada satu buku yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Buku sejarah Muhammad adalah karangan Hussein Haikal. Muhammad Hussein Haikal. Dia menulis Hayatu Muhammad. Buku ini luar biasa. Saudara-saudara Muslim boleh membaca buku ini. Betapa ajaibnya tulisan itu. Empat-lima halaman saya baca, air mata saya keluar. Tiga halaman saya menangis. Rekan semuanya, Anda baru saja mendengarkan kesaksian yang amat sangat menggetarkan jiwa. Sekitar tiga tahun silam, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri, bagaimana seorang Muslimah langsung rontok imannya, hanya dalam waktu sepuluh hari setelah mendengarkan, pengungkapan realita dan fakta, yang amat sangat mengerikan tersebut. Mungkin ada yang menganggap kesaksian pendeta Saifuddin Ibrahim tersebut hanyalah dusta. Itu karena mereka menganggap, bahwa pendeta Saifuddin Ibrahim dikenai hukuman penjara, karena telah melakukan penistaan agama, memfitnah dan pencemaran nama baik. Padahal tidak, beliau tidak pernah dikenai tuduhan berlapis-lapis, yang amat sangat berat tersebut. Beliau hanya dikenai tuduhan sepele, berupa ujaran kebencian, seperti halnya Ahmad Dhani. Maka tidak heran, bila Ahok berseloroh saat bertemu beliau. Kata Ahok, mestinya yang dikenai pasal penistaan agama itu adalah Bapak Saifuddin, bukannya saya. Kenapa kok malah bisa terbalik-balik? Pendeta Saifuddin Ibrahim tidak dikenai pasal memfitnah, pencemaran nama baik ataupun penistaan agama, karena ketiga jenis tuduhan itu, harus dibuktikan secara material di forum pengadilan. Bila dilakukan pembuktian, maka, segala hal yang selama ini terpendam selama ribuan tahun, bisa diketahui halayak ramai. Apa jadinya, bila semua tuduhan itu dibuka di sidang pengadilan, sehingga masyarakat tahu duduk perkara sebenarnya? Berapa banyak ibu-ibu yang akan rontok imannya, saat mendengar pengungkapan kebenaran tersebut? Bahkan kami sempat terpikir, bahwa bisa jadi istri Ahok, mendadak berubah menjadi Kristen secara kilat itu, bukan semata-mata, karena akan menikah dengan Ahok, namun karena diinjili oleh pendeta Saifuddin Ibrahim, atau malah diinjili oleh istri beliau. Rekan harus ingat, bahwa istri pendeta Saifuddin Ibrahim itu, dulunya adalah seorang muslimah yang pernah diinjili pendeta Saifuddin Ibrahim, dan masih satu daerah dengan Ahok. Maka tidak terasa aneh, bila kepindahan istri Ahok, mungkin ada kaitannya dengan pendeta Saifuddin Ibrahim, atau istrinya. Jangan salah paham rekan semuanya, kami tidak mencampuri urusan rumah tangga Ahok, yang kami soroti itu hanyalah fakta, betapa efektifnya ungkapkan sisi negatif dari suatu perbuatan. Perbuatan positif bisa dipalsu oleh iblis, namun perbuatan negatif mustahil dipalsu oleh Tuhan sejati. Perbuatan negatif, selalu mutlak berasal dari setan dan kaki tangannya. Yang ditutupi selama ribuan tahun tersebut, sesungguhnya adalah perbuatan amat sangat buruk yang dilakukan oleh penguasa. Banyak yang berpikir, bahwa tokoh tersebut adalah tokoh yang penyayang dan penyabar. Apakah fakta tersebut salah? Tentu saja tidak salah rekan semuanya, beliau memang demikian itu adanya, namun, itu saat beliau masih sangat lemah posisinya, kemudian, saat beliau berkuasa, segala sesuatu berubah 180 derajat. Itulah realita dan fakta. Maka tidak bisa tidak, cepat atau lambat, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, realita dan fakta tersebut pasti akan semakin terungkap. Bila itu terjadi, maka dusta demi agama hanyalah tinggal kenangan. Selamat berpikir waras rekan semuanya. Wassalam. Untuk itu, saya beri kesempatan Pak Daniel untuk bisa maju ke depan. Silakan, Pak. Tetapi yang membuat saya kecewa, membuat saya mundur, membuat saya berhenti untuk bisa menerima adalah sikap hati orang-orang yang menambahkan diri pengikut Yahweh itu. Itu sangat berpengaruh. Sampai di internet itu bukan main itu. Sampai di Facebook-Facebook pribadi, saya buka. Mulai dari luar negeri masuk, mulai dari Indonesia, ada juga yang dari Thailand, Thailand saya lihat. Karena teman dengan teman, begitu kita bisa lihat. Itu bukan main bahasanya, cacimaki, saling apa, memfitnah, saling menggunakan diri. Jadi hati saya langsung down. Nah, ini sudah tidak ada roh kudus, saya bilang. Tidak ada ruah kakudus ini. Bukan dari Tuhan ini. Maka saya berpikir, oh ini aliran Yahweh ini. Bukan dari Tuhan. Sebab kalau roh kudus membimbing, tidak begini cara berbicara, tidak begini cara menjelaskan argumentasi dengan baik dan benar. Dan itu banyaknya itu yang menyesatkan. Bukan menyesatkan dalam hal argumentasi, kata-kata fitnah, kata-kata joro, kata-kata apalah menghakimi. Itu tidak bagus. Tidak menunjukkan kasih Hamasyik di dalam dirinya. Maka saya katakan, oh sudah tidak benar ini. Tahun 2016-2017 itulah, 16 ini, Sambat Tuhan yang saya kenal, pasti tidak tunjuk gereja ini. Tuh, gereja sesat. Ini dilewati. Oh ya, saya diam saja. Karena saya ngerti. Sebab sekolah yang saya kelola juga begitu ada menorah. Mereka tidak tahu kalau saya juga di situ. Saya diam saja. Tapi saya tidak tahu kalau ternyata gerejanya Bapak Perdita Yaakob. Sulis itu. Nanti setelah kemarin diantar oleh Depi, oh ini dah yang dibilang kerja sesat. Tadi Pak Daniel sudah menceritakan bagaimana debat-debatnya penyembah Yahweh ini mengerikan dan mereka garang-garang. Sepertinya kalau bisa orang lain ditelan begitu. Dan ini tidak memberkati orang yang membaca ataupun yang melihat perdebatannya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!